Sedara pasangan suami istri di Dharmas Raya, Sumatera Barat digerbek polisi ketika asyik mengkonsumsi sabu di rumah kontrakan mereka. Seorang kurir yang memasok sabu juga ditangkap. Mendapat informasi dari masyarakat adanya pasangan suami istri yang tengah menikmati sabu-sabu di rumah kontrakan mereka. Tim lupaksat res narkoba Dharmas Raya langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan penggerbekan selasa malam. Benar saja, di rumah kontrakan di jorong pasir putih kecamatan Pulau Punjung Dharmas Raya ini, anggota polisi mendapati pasangan suami istri Ristami dan Mefriyani tengah asyik mengkonsumsi sabu-sabu. Mefriyani sang istri langsung histeris melihat kedatangan polisi. Kedua tersangka tak bisa berkelit karena polisi menemukan satu paket kecil sabu-sabu. Malam itu juga polisi melakukan pengembangan dan menangkap seorang kurir Taufik Ridho Nugraha yang menjadi pemasok sabu-sabu. Dari tangan kurir ini disita satu paket kecil sabu-sabu yang akan diantar ke pelanggan lainnya. Dari hasil pemasok sabu-sabu, tim lupa saat ada senargo Baris Dharmas Raya melakukan pengembangan dan memang benar ternyata ditemukan sepasang suami istri yang bernama R dan M sedang melakukan pesta sabu-sabu di Jorong Pasir Putih, Kedua-Gerang Sukai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damas Raya. Dari hasil pengembangan ternyata barang tersebut berasal dari saudara T, sehingga dilakukan penangkapan terhadap saudara T. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Laode Johardio Anse melaporkan dari Dharmas Raya, Sumatera Barat.